Video ini adalah bagian kedua mengenai Saddam Hussein, Perang Irak-Iran, dan Skandal AS. Pada tahun 1979, Saddam Hussein Abdul Majid Atikriti menjadi Presiden Irak menggantikan Hasan Al-Bakr. Di waktu yang berdekatan, Said Rukullah Musafi Khumaini atau Imam Khumaini berhasil menggulingkan pemerintahan Iran yang dipimpin Muhammad Reza Shah Fahlavi. Revolusi Iran ini membuat negara-negara di Timur Tengah menyetel alarm waspada, terutama Irak pimpinan Saddam. Bagi Saddam Hussein, revolusi Syiah Iran ini dikhawatirkan akan menyuburkan bibit revolusi Syiah di Irak dan menggulingkan kekuasaannya. Menariknya, situasi ini juga membuat AS khawatir akan pertumbuhan Iran. Pasalnya, jika Iran mempengaruhi negara-negara di Timur Tengah untuk melakukan revolusi, hal ini akan menenggelamkan pengaruh AS dan sekutunya di Timur Tengah, terlebih dalam pengelolaan minyak. Alhasil, AS dan sekutunya dengan cepat melakukan tindakan strategis untuk mendukung segala tindakan dan menjadikan Irak sebagai pemain di Timur Tengah. Irak yang dibantu AS serta sekutunya hanya menunggu waktu saatnya tiba untuk menyerang Iran. Dan Iran yang baru mengalami krisis harus bersiap diri menghadapi serangan Irak dengan senjata kimianya. Lantas, apa yang melatar belakangi Perang Irak-Iran? Bagaimana strategi keduanya dalam Perang Teluk ini? Dan bagaimana dampaknya kemudian? Terima kasih telah menonton! Latar belakang Perang Irak-Iran memang sangat panjang dan rumit. Semua itu dimulai dari kemunculan satu tokoh, yakni Saddam Hussein. Sejak kecil, Saddam Hussein dikenal sebagai pemimpin kelompok geng jalanan. Bahkan, di usia yang masih 19 tahun, ia melakukan pembunuhan yang membuatnya dipenjara. Dan di saat itu juga, Saddam mulai tertarik dengan gerakan pan-Arabisme. Sehingga, pada tahun 1957, ia bergabung dengan Partai Ba'ats. Kala itu, Partai Ba'ats sudah lama berdiri di Syria dan memiliki cabang di Irak. Dan di Irak, Partai Ba'ats menjadi kendaraan Saddam Hussein dalam berbagai manuvernya. Pada tahun 1960, misalnya, Saddam Hussein dan aktivis Partai Ba'ats lainnya melakukan upaya pembunuhan terhadap Presiden Abdul Karim Qasim. Namun, usahanya gagal. Alhasil, Saddam Hussein pun melarikan diri ke Mesir. Dan, pada bulan Februari 1963, saat rezim Qasim digulingkan Partai Ba'ats, Saddam Hussein kembali ke Irak dan juga kembali menjadi aktivis Partai Ba'ats. Namun, pada bulan November 1963, Partai Ba'ats berhasil dikudeta kembali oleh Abdul Salam Arif. Sehingga, beberapa anggota Partai Ba'ats, termasuk Saddam Hussein, dipenjara. Dari sini, Saddam Hussein bisa belajar bahwa untuk menguasai kekuasaan dan mempertahankannya, ia harus menyingkirkan lawan politiknya dengan cara apapun, meski dengan nyawa sekalipun. Pada tahun 1968, pimpinan Partai Ba'ats, Hasan Al-Bakr, berhasil mengkudeta Presiden Abdul Rahman Arif yang menggantikan saudaranya. Alhasil, para aktivis Partai Ba'ats, termasuk Saddam Hussein, dibebaskan dari penjara. Dalam perkembangannya kemudian, Presiden Hasan Al-Bakr menjadikan Saddam Hussein sebagai wakil presiden. Dan, seiring berjalannya waktu, pada tanggal 16 Juli 1979, secara resmi, Saddam Hussein menjadi presiden setelah ia berhasil melengsarkan Presiden Hasan Al-Bakr. Saat Saddam Hussein menjabat sebagai presiden, tak jarang, lawan-lawan politiknya, dieksekusi mati. Bahkan, suku kurdi dan kelompok syiah pun kian menjadi sasaran serangan militer. Meski begitu, produksi minyak di masa Saddam mencapai 3,4 juta barel per hari dan memberi sumbangan sebesar 21 miliar dolar ke anggaran negaranya. Hanya saja, Saddam menginginkan ekspor minyak yang lebih besar. Alhasil, Saddam Hussein pun berambisi menguasai jalur minyak yang dinilai strategis, yakni Sungai Sad Al-Arab. Mengenai Sungai Sad Al-Arab yang menghubungkan perbatasan antara Irak dan Iran ini, sebenarnya, sudah menjadi milik bersama antara keduanya sejak perjanjian Al-Jers pada tahun 1975, di mana Irak dan Iran bersepakat untuk membelah pelayaran minyak di Sungai Sad Al-Arab. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Saddam Hussein. Alhasil, secara sepihak, Irak membatalkan perjanjian Al-Jers dan berencana merebut Sad Al-Arab seluruhnya. Bahkan, Saddam kemudian mengklaim bahwa wilayah Provinsi Kuzestan di Iran sebagai wilayah Irak, karena wilayah itu merupakan sumber minyak terbesar. Di lain sisi, pada tahun 1979, di Iran terjadi revolusi Islam Syiah, di mana Said Ruhullah Musafi Khumaini atau Imam Khumaini berhasil menggulingkan pemerintahan Iran pimpinan Muhammad Reza Shah Pahlavi yang dinilai sebagai sekutu AS. Bagi Saddam, revolusi Syiah Iran dinilai akan menyuburkan bibit revolusi Syiah di Irak dan menggulingkan kekuasaannya. Kondisi inilah yang nantinya mengakibatkan perang panjang antara Irak dan Iran. Saddam Hussein dan Ayatullah Humaini, keduanya, memiliki ambisi yang besar, di mana Saddam dengan partai Baatsnya berambisi menyatukan seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara. Sedangkan Humaini berambisi untuk menyebarkan ajaran Islam Syiah di Timur Tengah dan seluruh dunia. Oleh karenanya, penyebab utama perang Irak-Iran jauh lebih rumit dan panjang seiring dengan ambisi keduanya. Ironisnya, sengketa perbatasan Sad Al-Arab dan Qusestan menjadi pemicu perang panjang Irak dan Iran. Dan pada tanggal 22 September 1980, perang pun dimulai. Pada tanggal 22 September 1980, Irak menerjunkan pesawat tempurnya untuk menyerang provinsi Qusestan dengan kekuatan penuh. Dan di tahun yang sama, Irak juga berhasil menghancurkan pangkalan udara Iran dan merebut wilayah Sad Al-Arab serta Khosr Sirin. Bahkan, pada bulan November 1980, Irak kembali berhasil melancarkan serangan dua kota penting dan strategis bagi Iran, yakni kota Syabadan dan Khurramshar. Al-hasil, Irak berhasil menguasai beberapa wilayah di Iran. Bagi Irak, ini adalah kemenangan. Karena Irak berhasil menyerang Iran di saat lemahnya koordinasi Iran dan kesulitan dalam alat utama sistem senjata. Namun, Iran tidak tinggal dia. Dalam perang ini, Irak menggunakan taktik chemical attack atau serangan senjata kimia bantuan AS. Sedangkan Iran yang tidak memiliki alutsista yang memadai menggunakan taktik human wave attack atau serangan gelombang manusia. Bahkan, rakyat Iran berbondong-bondong membentuk laskar militer serta pasukan berani mati dalam garda revolusi demi melawan pasukan Irak seperti pasukan Pasadan, pasukan Basij, pasukan Quds, dan lain-lain. Al-hasil, tak lama setelah serangan Irak, di bulan yang sama, Iran mulai melakukan serangan balasan terhadap Irak dengan mengerahkan beberapa jet tempur F-4 Phantom. Bahkan, pada tahun 1981, sekitar 200 ribu milisi Iran dan militernya mulai menyerang benteng pertahanan Irak. Memasuki bulan Maret 1982, lewat operasi dengan Sandy Operation Undenable Victory, pasukan revolusi Iran berhasil menembus garis depan pasukan Irak di bagian utara dan selatan Provinsi Qudsistan. Dan pada bulan Mei 1982, Iran berhasil merebut kembali wilayah Khoramshar. Bahkan, di waktu itu juga, militer Iran berhasil memukul mundur pasukan Irak. Melihat kondisi Irak yang kalah, negara-negara sekutu Irak termasuk AS mulai menggelontorkan sejumlah bantuan kepada Irak, bahkan juga kepada Iran. Pada bulan Juli 1982, Iran melancarkan serangan ke kota Basro dalam operasi Ramadan. Kala itu, ribuan, bahkan puluhan ribu milisi revolusi Iran melakukan serangan bunuh diri dengan cara berlari melewati ladang ranjau untuk membuka jalan bagi tank-tank Iran. Keberhasilan Iran dalam serangannya terhadap Irak menimbulkan kekhawatiran bagi AS. Kala itu, Presiden AS Ronald Reagan memberi bantuan alutsista, teknologi, intelijen, serta persenjataan gas kimia kepada Irak. Begitu juga, Perancis dan Unisoviet yang memberi bantuan tank dan pesawat tempur. Bahkan, Arab Saudi, Kuwait, dan negara-negara dalam Liga Arab menggelontorkan dana yang besar kepada Irak. Sementara itu, Iran hanya mendapatkan dukungan dari Libya dan Syria. Ironisnya, dalam hal ini, AS juga memberi bantuan kepada Iran secara diam-diam dengan menjual persenjataan. Permainan dua kaki AS ini dikenal dengan skandal Iran kontra. Dalam perang teluk ini, Irak dan Iran sama-sama menggunakan taktik ala perang dunia pertama, seperti penggunaan parit, pos-pos pertahanan, senapan mesin, penggunaan kawat berduri, gelombang serangan manusia, serta penggunaan senjata kimia. Namun, tak lama kemudian, Irak mulai melebarkan pertempurannya melalui jalur laut. Tujuannya, untuk memblokade ekspor minyak Iran hingga mereka mau berunding dengan pihak Irak. Hal inilah yang kemudian membuka babak baru dalam perang tanker yang menargetkan titik penting di lautan, seperti pelabuhan dan kilang minyak milik Iran. Pada tahun 1984, misalnya, Irak menyerang kapal pengangkut minyak Iran. Tak mau kalah, Iran membalas serangan Irak dalam operasi Fajar, operasi Haibar, dan operasi Badar. Situasi perang tanker semakin parah ketika AS dan Soviet menerjunkan armadanya untuk melancarkan serangan langsung ke kilang minyak milik Iran di Rostam. Bahkan, pada bulan Juli 1988, kapal USS Vincennes milik AS menembak kapal penumpang sipil milik Iran. Serangan itu mengakibatkan seluruh penumpang dan awak kapal tewas. Iran pun tidak tinggal diam. Iran kian mendukung kelompok kurdi dan syiah di Irak untuk melakukan revolusi. Oleh karenanya, pada bulan Maret 1988, Irak menghancurkan rakyatnya sendiri di Halabja dengan senjata kimianya. Alhasil, sekitar 5.000 korban jiwa melayang. Setelah 8 tahun berperang, akhirnya, Irak dan Iran mengalami kebuntuan dan tidak jelas siapa yang memenangkan peperangan ini. Alhasil, pada tanggal 20 Agustus 1988, lewat Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598, Perang Irak dan Iran atau yang dikenal sebagai Perang Teluk Pertama, secara resmi berakhir. Akibat dari perang ini, hanyalah kerugian, baik secara material, kemanusiaan, hingga ekonomi dan politik. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri. Jumlah korban yang tewas dari pihak Iran mencapai 1 juta nyawa. Sementara di pihak Irak, mencapai 200.000 orang tewas. Selain itu, kerugian politik yang diderita pasca perang, diantaranya terhambatnya roda pemerintahan dan semakin menguatnya pengaruh AS di Teluk Persia. Seiring adanya konflik panjang antara syiah dan sunni di Irak. Ironisnya, tak lama setelah perang berakhir, pada tahun 1990, Irak menginvasi Kuwait, Arab Saudi, hingga Israel. Dan pada tahun 2003, AS menginvasi Irak, hingga akhirnya pada tanggal 30 Desember 2006, Presiden Irak Saddam Hussein dieksekusi mati.